Sepasang suami-istri pedagang tahu asal Lumajang, Jawa Timur, akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Keduanya menabung selama puluhan tahun demi bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Corona bahagia terpancar dari wajah pasangan suami-istri Kasan dan Susiana. Warga Dusun Karang Cukup, Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Lumajang. Setelah menabung puluhan tahun, Pak Sutri yang berprofesi sebagai penjual tahu ini akhirnya dapat berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Sejak tahun 1983, Kasan dan istrinya selalu menyisihkan uang hasil berjualan tahu mulai dari Rp. 1.000 hingga Rp. 5.000 perharinya. Setelah uang terkumpul, keduanya memberanikan diri untuk mendaftar haji pada tahun 2011 lalu, sembari terus menabung untuk membayar biaya pelunasan haji. Penantian mereka berbuah manis. Setelah 12 tahun, Kasan dan Susiana bisa berangkat haji tahun ini. Rasa syukur dan bahagia Pak Sutri ini pun tak henti-hentinya terucap dalam doa. Mas, saya tidak punya sawah, tidak punya tegal. Hasilnya tahu itu, Mas. Mulai tahun berapa, Pak Jualan tahu? Mulai tahun 1983, Mas. 2019. 1983. Mulai Bujang, Mas. Mulai Bujang. Meski akan berangkat haji, namun Kasan dan istrinya masih berjualan tahu. Menurut jadwal Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, calon jemaah haji hasil Lumajang akan diberangkatkan pada tanggal 12 Juni 2023. Dari Lumajang, Jawa Timur, Jayan Nugroho melaporkan.